Halo Halo YouTube khas Halo YouTube Halo YouTube khas come back to paint come back to dasar Oke yang dibicarakan hanya itu itu air beberapa dari kalian bingung bingung apa bingung dasar dasar-dasar ya ya enjoy dasar price action dari dulu hanya ini yang diomongin awalnya itu sampai kalian nafal srsd-srsd-mumut Pak kok enggak ada yang baru yang baru itu sesuatu yang kita aplikasi bisa dimarket trading plannya srsd-bessik gitu paling nggak kita punya dasar gimana cara baca market nah eksekusinya kan tergantung trading plan ini gini-gini dari pengamatan disimpulkan jadi tradingklan jebret kita aplikasikan kan gitu nah kita sekarang bicara basic dasar Mungkin video-video dasar dulu terpendam ya Apa-apa Kita lihat Bagaimana keanumalian market ini terjadi Apa itu support dan resistance? Kita bahas ini Harga sebuah aset disini Dinilai terlalu murah So, so Harga naik Ucuk, 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 naik Terjadi konsolidasi di titik ini Di titik ini terlalu cheap, terlalu murah Disini Somehow harga Ketika konsolidasi memutuskan Dia sudah terlalu mahal nih Alias Expensive Kasian deh kalian yang dulu suka bolos pelajaran bahasa inggris Lalu harga turun Disini terlalu murah sehingga harga naik Nah disini Terlalu mahal harga memutuskan untuk turun Dan somehow Konsolidasi Lalu memutuskan lagi Nah titik-titik keputusan ini Keputusan Pivotnya ini Sejarah dimana harga Itu terlalu murah Dan terlalu mahal Dalam skala tertentu Ini Dinamakan SR Kalau dibawah ini namanya support Dan di atas Dinamakan somehow resistant Disini adalah resistant Dibrik jadi support Dibrik jadi Sorry Yuk Dibrik jadi support Dibrik jadi Somehow jadi resistant Oke Nah itu dia Jadi apa itu support dan resistant Titik dimana harga pernah Berbalik Nah ini teman-teman Eh Celuk-celuk Oke Apa yang terjadi jika Seperti ini Bapak guru Pie pak Pie 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 Nah Somehow ini sideways Yang tadi trending Disini harga memutuskan Disini terlalu mahal Lalu turun Ini adalah titik resistant Disini Konsolidasi Lalu memutuskan Terlalu murah Lalu terkena So Disini ada titik Support Nah Ini Poin-poin ini Perlu dicatat Ini adalah Point of interest Point interest Market Jadi Point of interest ini Logikanya gini deh Oh Kalian gak bisa loh Memutuskan harga itu Mahal dan murah Suatu aset Tanpa perbandingan Contoh nih Tanah Oh gak 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 Jangan tanah Contoh emas Emas per kilo 10 ribu rupiah Murah kan Dari mana kita Melihat Emas 10 kilo Itu harganya 10 ribu Itu murah Dari history Dari history Dari history Gitu Dari sejarahnya Gimana Piyek Ya Simpelnya seperti itu Eh rasa Dibuat Dari poin-poin Dari point of interest Ini Dari point of interest Ini adalah Resistance Ini support Jika Somehow Ada support Dan resistance Itu Dibroken Dibroken Seperti ini Ada yang namanya Perubahan Perspektif Ini jadi Titik point of interest Apalagi ketika harga Nanti Membalik Speedo Mana 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 Siap Siap Ini Kelarga Kesini Ketika harga Menuju kesini Disini Ingat Disini kita Gak tahu Akan kebawah Atau turun Nah Dari sini Kita lihat Perubahan Perspektifnya Dimana Itu nanti Di area ini Nah Sebagai trader Supply and demand Yang kita lakukan ini Ya Yang kita lakukan ini Kita Melihat Pojok-pojokan Harga Kita Ngomongin Dasar Kita Pojok-pojokan Harga Berdasar Support Dan Resistance Berdasar Support Dan Resistance Resistance Dan Support Untuk Menentukan Dimana Kita Akan Mencari Posisi Mencari Entry Jangan Oh Ini SR Jadi Ini Support Pak Retrace Lalu Ngesel Disini Oke Jika Ikut Dengan Kalian Jika Kalian Mau Pelajari Supply Demand Lebih Lanjut Ada Hal Lain Satu Kita Lihat Disini Konfirmasinya Sel 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 Rungkat Kapok Akun Kalian Oke Let's See Support Resistance Kayak Gitu Simple Lalu Supply Demand Pak Supply And Demand Sebenarnya The real Supply And Demand Current Price Kita Gak Tau Deep Off Market Order Flow Absolute Order Flow Kolektif Sebelum Dunia Kita Gak Tau Yang Kita Bisa Rabah Itu History Kanan Gak Ada Yang Tau Sopo Saya Ngerti Ya Mungkin Beberapa Orang Sekian Persen Dunia Tau Koordinasi Dan Sebagainya But Sebagai Kita Terderitil Anggap Aja Kita Belum Tau Oke Seperti Yang Tari Disini Terjadi Perubahan Perspektif Dari Sing Oppo Harga Turun Disini Harga Memutuskan Terlalu Mahal Konsolidasi Oh Sorry Harga Konsolidasi Sideways Lalu Break up Memutuskan Untuk Terlalu Murah Jadi harga Naik Cung 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 Gitu Nah Somehow Ini Teman Teman Area Area Ini Jika Dibroken Serut Jika Dibroken Kayak Gitu Serut Hehehe Nah Disini Disini Kita Lihat Pengkolannya Broken Di Titik Absolute Pas 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 Pujuknya Satu Pip Itu Count Apalagi Trader PA Broken And Melakukan Retracement Kecil Atau Besar Kita Tunggu Saja Harga Membentuk Huruf N Seperti N N N N N Kayak Gini So Keseluruhan Ini Teman Teman Pengkolan Ini Adalah Area Acuan Supply Kita Tara Begitu Oke Nah Satu Kesimpulan Kita Kita sudah Kita sudah Satu Kita belajar RAS Secara Basic Sekali Dan yang Kedua Kita Telah Belajar SR Yang Di Broken Pengkolannya N Harus Harus Ada N Kayak Gini Itu Adalah SD Area Supply Demand Dalam Kas Ini 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 Supply Supply Ini Supply Zuna Alias Pengkolan Begitu Nah Ketika harga Naik Disini Harga Memutuskan Terlalu Murah Lalu Harga Reverse Oke Cari Sell Karena Ini Bukan Holy Grill Ada Potensi Untuk Profit Dan Juga Ada Potensi Untuk Broken Kalau Broken Kalian SL Kalau Ngesell Disini Kena Stop Loss Disini Wajib Stop Loss Aku Loh Aku Apus 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 SL So Orang Orang Yang ngesell Lalu Kena SL Berkali Kali Beberapa Ratusan Kali Tribuan Kali Bahkan Lalu Melihat Gitu Terkadang SL Support Jadi Dibrik Jadi Supply Pengkolan Kayak Gini Itu Nggak Selalu Works Nggak Selalu Works Nah Ada SL Mungkin Banyak SL Makanya Disini Kita Lihat Yang Namanya Konfirmasi Konfirmasi Begitu Oke Pengapus Pengapus Disini Nggak ada Murid Yang Membantu Ini Jadi Harus Gurunya Menghapus Menghapus Tapan Tulis Lalu Merojol Ketika Dia Merojol Somehow Dia Buat Pengkolan Umum Kan Harga Naik Nah Disini Harga Terlalu Chip Terlalu Murah Memutuskan Untuk Nge-break Area Point of Interest Dibriken Dibroken Dia Melakukan Retracement Dan Disini Ada Konsolidasi Disini Ada Konsolidasi Lalu Naik Nah So Dari Keseluruhan Zona Ini Jadi Zona Demand Supaya Demand Sebenarnya Sama Bedanya Demand Itu Di Barga Sekarang Supaya Itu Di Atas Sekarang Oke Kita Sudah Belajar SRSD Itu Yang Terpenting Support Resisten Kalau Kita Mau Mencari Anu Kita Cari Pengkolannya Dan Nomor Tiga Kita Belajar Bahwa Supply Demand Nggak Selalu Works Makanya Kalian Harus BerSL Apo KCSL Nah SD Yo SD Kayak Gini Nggak Selalu Works Angkanya Kalian Cari Yang Namanya Konfirmasi Ini Versinya Beda Beda Konfirmasi Ini Versinya Beda Beda Gitu Tergantung Trader Cuman Nanti Kita Akan Ulas Ini Kan Masih Review Awal Teman Ya Seperti Itu Nah Selain Tiga Pelajaran Utama Ini Pelajaran Utama Kita Kali Ini Kita Juga Belajar Satu Dimana Kita Mau Cari Entry Support Di Broken Disini Kita Lihat Pengkolannya Pengkolannya Kita Cari Disini Nah Begitu Juga Kayak 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 Ini Kayak Ini Gitu Ketika Opo Sebuah Support Di Broken Ada Pengkolan Kok Dia Kembali Dan Nge Break Lagi Supply Yang Disini Supply So Become Demand So Kita Area Sini Kita Bisa Cari Buy Bisa Cari Buy Oke Kedua Kita Carinya Di Ada Support Ada Pengkolan Di Di Broken Disini Ada Pengkolan Somehow Dan Kita Tunggu Retrace Nya Gitu Itu Area Entry Nomor Dua Cari Entry Masuk Itu Kalau Kalian Mau Masuk Market Supply Demand Selalu Hanya Bicara Tentang Kita Cari Entry Disitu Tidak Ngomong Entry Karena Keputusan Masuk Di Market Di Area Supply Demand Itu Berdasar Konfirmasi Ini Basic Semoga Kalian Nyantol Next Part Dua Stop Recording Stop 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 Stop